Perayaan Minggu Palma, panitia mengenakan busana warna merah, dimaknai sebagai ungkapan keberanian Raja Damai yang membawa kebenaran. Warna merah liturgi dalam Minggu Palma, mau menyatakan bahwa demi kebaikan, kebenaran, dan keselamatan semua orang, Yesus berani menderita siksaan, wafat, dan kebangkitan. Terima kasih telah menonton! 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 Minggu Palma disimbolkan dengan daun-daun palma yang sekarang Anda semua pegang. Semoga seperti pohon palem, kita juga mampu menghadapi dan bertahan dalam segala cuaca dan musim yang hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih telah menonton! Pada saat menonton! Pada saat misa Minggu Palma ini sangat meriah sekali, walaupun suasananya masih dibatasi oleh kota yang ditentukan dari gereja. Namun demikian, umat sangat antusias sekali dalam merayakan Minggu Palma ini dan lingkungan gereja pun juga cukup meriah dengan daun-daun palma. Dan kita juga melihat sukacita dari orang tua, orang muda dan anak-anak dalam merayakan perayaan Minggu Palma ini. Untuk kenapannya, kita berharap dalam pekan suci ini, umat akan senantiasa sukacita mengikuti masa pekan suci ini sampai pasca. Saya sungguh sangat luar biasa, pertama terharu ya, karena sudah dua tahun belakangan ini kita tidak bisa mengikuti nisa di gereja. Misa kita ikuti hanya via online saja. Persiapan vanitia sangat luar biasa ya, dari mulai dekorasi, untuk tim ramah tamah semua sudah dipersiapkan dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Sehingga saya sungguh sangat terharu ya, bisa mengikuti nisa kembali Minggu Palma di Kapel Maria Immaculata ini. Sampai jumpa di atas kembali Minggu Palma di Kapel Maria Immaculata ini. Yang saya tahu bahwa untuk peserta Misa ini hanya kurang lebih 200, padahal jumlah umat kita ini sekitar 600. Jadi pasti ada sekitar ya dua per tiga yang tidak bisa mengikuti Misa ini, sedangkan Misa kan hanya berjalan satu kali gitu. Nah harapannya ya pandemi segera berlalu, sehingga kita bisa beribadat secara normal seperti biasanya. Semua bisa memuliakan Tuhan bersama-sama, khususnya pada masa pasca ini. Kami sebut di malam saat Yesus menyerahkan dirinya untuk wafat di salib. Adalah misteri cinta kasih Allah kepada umat manusia yang tak terbatas. Selayahnya kita berbangga dalam salib. Di dalam perayaan Kamis Putih, Yesus menyampaikan pesan wasiat, yaitu supaya kita saling mengasihi. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Apakah kita sanggup saling mencintai, mengasihi, mengampuni, membebaskan saudara-saudara kita dari belenggu-belenggu kebencian, dari belenggu-belenggu ketidaktaatan. Mengasihi berarti bau mengampuni, mau menerima adanya, mau menerima segala sesuatu, kelebihan dan kekurangannya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Maka marilah kita mengembangkan kasih ini dalam hidup kita. Maka marilah kita mengembangkan kasih ini dalam hidup kita. Maka marilah kita mengembangkan kasih ini dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton! 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 nanti pasgah Tuhan, dengan mengenalkan sabda dan merayakan misterinya, kita dapat berharap mengambil bagian dalam kemengenangannya atas maut dan hidup sertanya dalam Allah. Bersoraklah, jadikan lagu gembira bagi Yesus yang menabung kita bersyukurlah kepada Allah kita bangkit bersama Kristus Saudara-saudara sekalian yang pertama-tama tentunya kita surprise tentang perayaan pascah kita karena dalam waktu yang cepat, aneka macam pelonggaran dilakukan gak usah pakai dolarasa cukup peduli-linggi saja tetapi kemudian kesulitan kita adalah mengenai kita sudah selama pandemi sudah terbiasa memperkirakan jumlah umat yang datang berapa tapi kalau kemudian tiba-tibanya pakai KTP dan kemudian hanya peduli-linggui itu tak terkira jumlahnya yang datang berapa gereja tidak ada yang siap dengan tenda oleh itu kemudian dalam keputusan-keputusan praktis silahkan tetap pakai peduli-linggui kalau orang katolik yang baik pasti punya dolarasa tetapi kalau misalnya ada yang selama ini sulit akses dolarasa bisa dibantu hanya dengan menunjukkan KTP ini menjadi diawal yang bagus meskipun kita juga masih dengan segala keterbatasan kita misalnya saya saya sebenarnya senyum tetapi senyum saya kan gak kelihatan pikirannya saya cemburu padahal saya senyum kita masih dengan beberapa keterbatasan tidak tahu sampai kapan kita pakai masker kita mengikuti anjuran pemerintah kita orang katolik itu taat pada apa yang dinasihatkan pemerintah kalau misalnya pemerintah sudah kita sudah aman gak usah pakai masker gak apa-apa ya kemudian kita ikuti bersama kita bersyukur kita menjadi pengikut Kristus dan pengikut Kristus sepertinya dengan segala berkat yang ingin kita harapkan keselamatan penembusan dan segala berkat semoga menjadi kebangkitan kita setelah melewati bersama-sama masa pandemi ini untuk menyongsong hidup yang lebih optimis setelah melewati pandemi oleh itu kita bersama-sama sebagai komunitas untuk mengusahakan kesehatan bersama dan kita bangkit dengan semangat baru bangkit untuk menyongsong hidup yang lebih cerah setelah pandemi dari berkat pascah kesama selamat pascah Tuhan memberkati Amin selamat menikmati selamat pascah untuk semuanya umat warga stasi makulata dengan kembalinya sedikit normal keadaan sekarang mari kita lebih semangat untuk mengikuti misa offline di gereja kita yang asri ini selamat pascah semuanya kami dari kapel makulata mengucapkan selamat pascah buat kalian semua ayo mari ikut misa offline kami bisa kenapa kalian tidak ya selamat pascah untuk kita semua semoga makna pascah ini benar-benar mendarah daging bagi kita semua yaitu kita lahir kembali semangat baru dengan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan memberkati selamat pascah bagi umat kapel para imaculata telur naga mari kita kembali misa offline seperti sekolah saudara-saudara sekalian umat kapel Maria imaculata telur naga ayo ke gereja tiap minggu dibuka untuk berbondong-bondong ke gereja merayakan sukacita kita mohon berkat Tuhan supaya kita selalu sehat dan selamat selamat menikmati selamat menikmati